Masih dalam rangkaian acara ulang tahun dari majalah gadis akhir pekan lalu, dalam acara ini digelar sebuah audisi fashion dance. Dan audisi fashion dance ini ditujukan untuk siswa sekolah menengah ke atas, di mana para pemenang dari audisi fashion dance ini nantinya akan tampil di puncak acara ulang tahun majalah gadis pada tanggal 15 Desember 2013 mendatang. Setelah menggelar syukuran bersama sejumlah anak-anak SLB Asih Budi beberapa waktu lalu, masih dalam rangkaian ulang tahun majalah gadis yang ke-40 tahun, akhir pekan lalu digelar audisi fashion dance yang mengikut sertakan para siswi sekolah menengah atas. Hari ini itu kita lagi audisi untuk fashion dance competition. Jadi ini adalah rangkaian acara dari ulang tahun gadis yang ke-40, yang big bangnya itu nanti tanggal 15 Desember di Skinno Hall Gandaria City. Jadi kita nanti mau menampilkan 40 sekolah dari Jakarta, yang semuanya itu salah satunya adalah fashion dance competition yang hari ini kita audisi. Yang lainnya kita ada school band competition, ada lomba mural, ada jadi kru gadis juga, tapi semuanya kita audisi lewat web. Untuk yang khusus yang fashion dance, kita audisi langsung, karena kita harus melihat koreografi mereka dan sebagainya yang tadi kita saksikan. Sekarang mereka sudah mulai bagus, mulai berkembang, dan sebenarnya kan kenapa kita pilih fashion dance, sebenarnya kan itu juga karena komunitas fashion sendiri di kalangan remaja putri itu sangat tinggi, jadi mereka sangat peduli dengan penampilan dan sebagainya, dan sifat remaja sendiri juga mereka narsis, jadi kita memberikan wadah kepada mereka untuk mengekspresikan kesukaan mereka terhadap fashion, dan kenar sisas mereka untuk bisa tampil bersama gadis, dan mereka juga dapat kesempatan untuk dilihat, karena itu juga sifatnya remaja kan pengen melihat dan dilihat, jadi mereka juga bisa kita lihat di web, di apa namanya, di Youtube, dan nanti mungkin kita juga ada live streaming, dan mungkin tampil di internet TV mungkin, jadi kita istilahnya memberikan kesempatan mereka untuk berekspresi bersama gadis. Dalam fashion dance yang sudah diadakan selama 5 tahun berturut-turut ini, para juri mengungkapkan kebanggaannya atas penampilan dari para peserta. Dari keseluruhan yang tampil hari ini, sebenarnya dibandingin tahun-tahun lalu banyak yang jauh lebih bagus, karena menurut aku mereka sudah mengerti konsep dari fashion dance yang menggabungkan antara dance dan fashion show, kalau tahun-tahun lalu tuh banyak yang cuma dance aja, atau mereka cuma blocking kayak fashion show aja, tapi tahun ini semuanya koreonya pun udah oke banget. Meskipun semuanya oke, tapi tadi aku sih lebih ke ngelihat mereka lebih ke kompaknya, masih belum kompak, jadi mungkin kayak hitungannya segala macem masih belum sama. Bagus-bagus banget yang pasti, dan mereka kelihatan udah mempersiapkan sih, ada beberapa yang memang kurang kompak, cuman sedikit lah gitu, kayak itu masih bisa lagi nanti pas pengumuman mereka pasti akan latihan lagi, lebih serius, dan pasti bagus-bagus banget sih. Jadi bingung, jurinya jujur bingung kayak mau milih yang mana ya, yang masuk, yang mana yang enggak, itu agak bingung sih. Sesuai, sesuai harapan kita, dan ini kan memang udah tahun kelima ya, memang semakin lama semakin bagus setiap tahunnya, kelihatan mereka semakin siap dengan adanya GSFR ini, jadi memang bagus banget deh, sesuai harapan kok. Dan beberapa peserta yang mengikuti acara Fashion Dance tahun 2013 ini, diantaranya adalah SMA N70 Jakarta, yang merupakan juara bertahan pada ajang kompetisi ini. Beban sih, jujur beban berat ya, kita takutnya, ya gitu kan, pasti ya enggak sesuai harapan orang-orang, orang-orang udah pada expect lebih dari kita, tapi kitanya enggak bisa, enggak bisa nyainin yang dulu-dulu, itu beban banget buat itu. Selain itu, ada juga teladan SMA N3 Jakarta Petrauli, SMA N97 Jakarta, dan Black Pearl dari SMA N78 Jakarta. Mereka benar-benar mempersiapkan penampilannya, agar dapat tampil pada acara puncak ulang tahun majalah gadis yang ke-40, yang akan diadakan pada tanggal 15 Desember 2013 mendatang. Teman net media yang di rumah, kalau mau datang ke acara itu, itu acaranya free, masuk aja ke web gadis di www.gadis.co.id, di situ nanti ada link untuk masuk ke Gadis School Fashion Rocks, tinggal klik, ada untuk cari tiketnya juga tinggal klik, tinggal daftar, udah, nanti satu akun bisa dapat satu tiket gratis. Dan kalau misalnya, belum sempat masuk di rumah, nanti langsung datang ke venue aja, untuk login di depan juga bisa dapatin tiketnya di depan. Seperti itu sih. Gista, kamu masih ingat nggak, aku pernah ngomong nih, ada satu momen ya, salah satu momen terindah dalam hidup aku. Adalah? Adalah menjadi MC atau pembacara ulang tahun gadis. Oh, oke. Yang di mana kamu dikelilingi oleh wanita cantik, dan juga masih muda. Iya kan? Putih-putih. Apanya? Bajunya. Iya, tadi bajunya. Long live majalah gadis.